Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali Alhamdulillah akhirnya saya bisa memberikan sedikit sharing-sharing ya sharing-sharing tutorial lagi karena ya sebelumnya saya juga apa eh drop sedikit drop tapi Alhamdulillah sekarang sudah sehat dan pesan saya silah jaga selalu kesehatan kalian ya karena apalagi di masa pandemi ini jadi mudah banget yang pertama pandemi dan juga yang kedua memang cuacanya ini sudah pancar oba tapi maaf nih ini bukan apa bukan membahas soal itu ya dan Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa memberikan sedikit sharing-sharing tutorial untuk kalian semuanya nah untuk video sharing tutorial kali ini saya akan mencoba memasang pasang TWRP dan root pada Xiaomi Redmi Note 9 Merlin tapi sebelum kalian bisa mengerjakan dan mengikuti cara pasang TWRP dan root Redmi Note 9 ini ada syarat yang harus kalian perhatikan dulu yaitu harus sudah unlock bootloader ya Nah karena untuk Redmi dan Xiaomi itu kan lumayan ya kalau misalkan unlock bootloadernya secara ofisial ya mungkin akan sangat lama sekali ya bisa jadi bisa cepat bisa bisa sekitar 7 hari atau bahkan 360 hari dan untuk Redmi Note 9 Merlin ini sudah saya sediakan ya sharing informasi unlock bootloader instan pada video saya sebelumnya dan silahkan kalian jika menggunakan jasa service untuk unlock bootloader Redmi Note 9 Merlin atau Redmi MediaTek silahkan hubungi kontak WhatsApp saya saja baik untuk bagaimana cara pasang TWRP dan juga root pada Xiaomi Redmi Note 9 Merlin ini silahkan ikuti tapi luangkan waktu kalian sebentar ya untuk subscribe channel saya aktifkan notifikasi loncengnya follow fanspec GP Smart Service Oke kita akan langsung ya guys dan ya ini 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 nah ini Redmi Note 9 saya ini ya yang sengaja dan disini sudah saya instalkan itu versi MIUI 12 ya nah nih ini Redmi Note 9 dan ini versi MIUI nya versi MIUI 12 dan untuk langkah yang pertama ya inget sekali lagi harus sudah unlock bootloader ya harus sudah unlock bootloader untuk yang langkah yang pertama untuk bisa memasang TWRP dan root ini kita aktifkan dulu eh debugging USB sama om-unlock kok ya kita cari setelan tambahan nah opsi pengembang nah disini om-unlocknya sudah tidak bisa digunci dan ini ya UBL nya sudah terbuka nih berarti sudah unlock bootloader ya dan ada knock bootloader dan sekali lagi kalau misalkan ingin UBL instant Redmi Note 9 silahkan gunakan jasa service online saya saja nah itu kita aktifkan juga di bagian USB nya nih bagian USB kita aktifkan dulu karena om-unlock kan sudah secara otomatis ya sudah tidak bisa jentuh tapi kondisinya on karena apa ya karena sudah UBL nah setelah itu kita akan langsung masuk dan masuk ke mode fastboot ya mode fastboot karena metode untuk pasang TWRP Redmi Note 9 merlin dan juga cara root nya itu menggunakan recovery TWRP untuk mode fastboot nya volume bawah dan juga tombol power kita tekan saja volume bawah tombol power tunggu sebentar nanti dia muncul gambar boneka seperti ini boneka fastboot ya nah itu langsung sambung sambungkan HP nya ke PC inget ya Android bootloader driver itu harus di install dulu untuk file-file nya sudah saya sediakannya di deskripsi video ini kita buka file-nya ya ini file-nya sudah saya jadikan satu ya ada di deskripsi video kita ekstrak dulu untuk yang pertama ya nah ini recovery MIUI 11 ini ada dua ya recovery nya ya dan ini recovery untuk MIUI 12 jadi ini terserah kalian ya mau recovery 11 atau MIUI 12 ini terserah kalian nah untuk miss recovery miss recovery dan FB meta kita cut kita cut di folder instalasi minimal ADB fastboot tool jadi kalian sebelumnya silakan kalian instalkan minimal ADB fastboot tool dulu nah disini ya seperti ini pastekan di sini pastekan semuanya ya TWRP MIUI 12 TWRP MIUI 11 FB meta dan miss nah seperti ini setelah itu kita buka minimal ADB ini fastboot toolnya ya untuk yang pertama kita ketikkan fastboot devices untuk membaca Redmi Note 9 kita apakah sudah terbaca ataukah belum fastboot devices enter nah disini sudah terbaca ya fastboot dan ini serialnya kedua fastboot flash flash recovery 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 nama ya nama itu nama yang kita copykan tadi ini recovery MIUI 12 IMG nah seperti ini setelah itu ketik enter dan ya yang kedua yang ketiga nih yang ketiga fastboot flash eh eh ebi meta ebi meta img enter terus yang keempat ketikkan lagi fastboot flash miss miss titik bin karena formatnya akan bin ya kalau miss nah nih seperti ini fastboot flash miss miss titik bin enter nah ini yang terakhir ya kita ketikkan fastboot boot boot TWRP recovery MIUI 12 IMG enter nah secara otomatis Redmi Note 9 kita nanti akan langsung masuk ke mode TWRP yang sudah kita buat tadi ya nah kita tunggu saja ya pokoknya eh jangan panik ini dia akan langsung masuk ke mode TWRP pokoknya ya ya memang agak lama karena memang begitu prosedurnya ya jadi ini cara ini juga tidak menyebabkan bootloop atau atau restart ya kalau misalkan kalian mengikutinya dengan teliti jadi ya jadi saya sarankan silakan dengarkan juga apa ada penjelasan dari dari saya agar kalian tidak salah paham nantinya ya nah nih seperti ini ini TWRP recovery nya kita tunggu sebentar sampai dia memunculkan nah ini oh ya ini TWRP nya sudah terpasang berarti ya untuk nah untuk yang pertama kita pilih menu install pilih select storage terus pilih micro SD oke dan karena file super sudah juga magisnya kan kita simpan di memory SD card ya jadi kita pilih select storage terus kita pilih micro SD saja nah ini proses instalasi magis untuk Redmi Note 9 nah kalau sudah down ya eh jangan ribut sistem jangan ya kita pilih web caca dalvik kita pilih web caca dalvik jangan ribut sistem web caca dalvik swipe tunggu sebentar tunggu sebentar nah baru sekarang kita pilihnya ribut sistem nih ya ribut sistem wah selesai dan mungkin itulah eh cara mudahnya ya cara mudah pasang TWRP dan juga root pada Redmi Note 9 Merlin untuk miwi 11 bisa ya dan untuk miwi 12 juga bisa karena karena tadi file TWRP nya kan ada dua ya eh recovery miwi 12 recovery miwi 11 jadi silakan kalian tentukan dan sesuaikan saja dengan selera kalian kalau misalkan Redmi Note 9 kalian itu menggunakan miwi 12 ya ikuti dengan dengan cara saya karena saya juga menggunakan miwi 12 kalau misalkan menggunakan miwi 11 eh kalian ikuti dan ganti menggunakan recovery miwi 11 saja nah disini sudah selesai tunggu sebentar ya karena ini magisnya ini magisnya belum menongol tunggu sebentar ya tunggu sebentar dan nah ini sudah nongol secara otomatis kita tunggu kita aktifkan eh sebentar 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 ya kita coba instalkan dulu urut checker untuk apa untuk melihat hasilnya untuk memastikan apakah proses routing Redmi Note 9 menggunakan TWRP tadi sudah sukses kita coba cek hasilnya setelah setelah kita bisa berhasil menginstal urut checker ya Nah seperti ini Hai tunggu sebentar hai 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 nah verify root dan mantap routing sukses berarti ya Nah kita izinkan dan don Nah korek tulisian your device is routing nah seperti ini ya Nah jadi eh coba kita buka magisnya nih Hai yoke don ya mantap ya jadi silakan kalian ikuti saja ya tutorialnya jangan teliti jangan lupa ya eh saya sarankan dengarkan apa penjelasan saya saja ya karena kalau misalkan salah paham nanti kok saya begini bang kok saya begini bangkok saya jadi HPnya kok jadi bootloop gitu ya karena ini kan tidak tidak sepasang TWRP dan rutin ini kan tidak menyebabkan bootloop dan ya ya karena kalian apa script script videonya yang tidak mendengarkan penjelasan penjelasan saya mungkin bisa saja terjadi Oke mungkin hanya itu saja sobat teman dan sahabat GP channel di mana saja berada tutorial cara pasang TWRP dan root Redmi Note 9 Merlin aman ya tanpa bootloop dan untuk kalian semuanya jangan lupa dukung saya terus dengan subscribe kalian aktifkan notifikasi loncengnya saya follow phone spec GP Smart Service baik tunggu video saya berikutnya Terima kasih dan salam selamat menikmati